Presiden lebih dengar Projo ketimbang Wantanas, Presiden lebih dengarin Barajep timbang Gubernur Lemhanas, supaya kita clear, kita satu front, mudah-mudahan teman-teman sepakat, kita sepakati, kita setujui usulan tambahan, sepakat ya. Ya, pertama dari Lemhanas 392 dan dari Wantanas 26,4. Yang ke depan harus kita pikirin, Pak Gubernur, Pak Sesjen, ini lembaga mau dikemanain? Where are you going to? Kalau zaman Pak Harto, saya tidak pernah stereotip terhadap satu pemerintahan, Lemhanas adalah salah satu requirement untuk jabatan Bupati, jabatan Gubernur, jadi orang mau datang. Kalau sekarang siapa? Wantanas minta maaf, apalagi? Di sini, Bapak-Bapak orang hebat semua, bintang tiga itu, wah lulusnya setiap jenjang susah. Pak Panca dulu kadapol, Pak. Orang mau ketemu Pak kadapol, antrinya bisa dua bulan. Sekarang di sana, lugaan saya yang mau mertamu juga jarang. Nah, ke depan ini, Wantanas seperti apa? Saya berkata gini, berani karena sekarang ada RUU, TNI, dan Polri yang akan masuk. Potensi teman-teman TNI akan bisa ke semua kementerian lembaga. Minta maaf kalau selama ini di pikiran teman-teman, inilah tempat parkir. Para petinggi, TNI maupun Polri, ini yang harus kita berbaiki. Tadi Pak Jenderal TB sudah memberikan advice, kalau Bapak tadi Pak Laksamana Madia Huta Barat, tadi bercerita ada Pak Jokowi, delapan menteri, saya pastikan nggak pernah ketemu. Kalau pernah ketemu, saya purus 1 banding 10. Kalau benar saya kasih 100 juta, kalau saya yang Bapak yang nggak benar, Bapak kasih saya 10 juta. Susah Pak, ada Pak Loli, Pak Mendikbud, Panglima, Kapolri, nggak mungkin. Presiden lebih dengar projok ketimbang Wantanas. Presiden lebih dengerin bara JP timbang Gubernur Remhanas. Pantas kita mau letakkan di mana? Mohon maaf, ini bukan soal keberpihakan, keberpihakan kami sudah clear tadi. Kita dukung anggaran. Tetapi bernegara nggak bisa begini, hanya di atas kertas. Bapak hebat, di atas kertas ada delapan menteri dan Bapak sekretarisnya. Komunikasi dengan Presiden. Lapangannya tidak. Kedepan, kalau nanti TNI dan Polri undang-undangnya kita gedok, Bapak akan disebar. Diperbantukan, disipil, dan manfaat Bapak jangan jauh lebih hebat. Sekali lagi, Ibu Bapak, ini bukan untuk mendekonstruksi pemikiran, tetapi semangat. Seidheis, asa Belandanya, ada di bawah bendera revolusi. Seidheisnya sudah nggak bercerita ideologi lagi. Itu di depan sini setiap hari, teman-teman yang nunggu-nunggu kita tuh variannya onspul. Onspul tuh ongkos pulang. Jadi sekali lagi, mohon bikin kajian ini, tetapi ini kita dukung penuh anggaran kita. Pak Haris yang lakukan pimpinan, kita simpulkan, kita dukung dua lembaga ini. Sembari setahun ini kita, Presidennya sekarang minta maaf bekas Danjen Kopassus. Pak Luhut, Danjen Kopassus. Pak Lodewik Paulus, Danjen Kopassus. Jadi Kopassus Group lagi naik daun. Tetapi ini bukan grup-grupan. Ini harus jadi apa? Mudah-mudahan, kalau saya tahu penuh sejarah ini, karena minta maaf kami dari partai yang secara ideologis adalah pemikirannya Sukarnois. Ini zaman tahun 50-an, yes. Sekali lagi, kita beradaptasi dengan semangat zaman. Beradaptasi dengan semangat zaman. Saya minta maaf sekali, kalau Bapak nggak pernah diundang Presiden, dugaan saya fakta. Terima kasih. Minta maaf kalau kepanjangan. Terima kasih. Saya Yasir Neneyama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.